Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil, channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu proyek konstruksi dan pendukung lainnya. Oke teman-teman, ada sebuah request, kalau saya katakan di komen oleh netizen di Youtube Sudut Sipil, atau dia menjadi salah satu warga Sudut Sipil tentang bagaimana dimensi atau bagaimana konsep struktur untuk bangunan tiga lantai dengan kondisi di lahan bekas persawahan atau bekas tambak atau rawa lah, bisa kita kategorikan. Nah, sejatinya bangunan dua lantai ke atas, seyogianya, seharusnya bisa saya katakan, lebih baik kita lakukan tes sondir dulu. Lakukan uji terhadap sifat dan daya dukung tanah. Serta yang paling penting kita harus tahu dulu di mana kondisi tanah keras di lahan tersebut berada. Jadi, di kedalaman berapa tanah keras itu berada. Ada kalanya tanah keras itu di posisi 2 meter, ada kalanya di posisi 1 meter, dan sebagainya. Nah, berdasarkan tes sondir tersebut, maka tertuanglah sebuah perhitungan dan perekayaan untuk tipikal fondasi yang cocok dan ideal. Oke, nah, seperti contoh bangunan yang saya punya ini. Ada data gambarnya. Ini adalah bangunan ruang kelas belajar atau RKB atau bisa juga disebut dengan asrama. Jadi, kalau beliau ini minta gambar atau desain terhadap kos-kosan, mungkin ini cocok. Ya, karena ada perkamarnya juga. Nah, kondisinya ini adalah 3 lantai. Di lahan atau di lokasi dengan tanah yang bersifat gambut atau rawa. Ya, sehingga ketika dilakukan tes sondir, didapatlah kedalaman tanah keras itu berada jauh di bawah permukaan tanah dasar tersebut. Jadi, ada yang mencapai 4 meter, ada yang mencapai 3 meter. Sehingga, perekayasaan fondasi atau desain fondasi yang ideal, yang cocok adalah dengan memasukkan konsep fondasi sumuran atau siklop seperti ini. Ya, kedalaman pun variasi. Ada yang bahkan mencapai 3 meter. Itu untuk fondasi sumuran saja. Belum footplate di atasnya. Nah, kondisi seperti ini tentu berlatar kepada data yaitu sondir. Setelah tipikal fondasi cocok, tentu saja bangunan tersebut juga harus dihitung yang namanya analisa struktur atau perhitungan strukturnya. Sehingga fondasi yang sudah direkayasa tadi sanggup untuk menahan beban daripada beban-beban rencana dari bangunan yang akan dibangun tersebut. So, bagi teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar kita bercerita. Intinya, saya mau berbagi ya data gambar tadi tentang fondasi sumuran. Jarang-jarang loh ada bangunan dengan konsep fondasi sumuran. Banyakan itu borpel dan sebagainya. Ya kan gitu. Nah, dengan tipikal kolom atau tiangnya itu ada yang 40-40, ada yang 40-30, 30-50 ya. Nanti bisa dilihat sendiri gambarnya. Saya sediakan, saya bagi gratis. Tonton sampai dengan akhir. Kemudian, konsep baloknya itu ada 40-25 dan lain sebagainya. Dan juga tentang detail pembesian, dimensinya, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri filenya, saya bagikan gratis. Namun, gambarnya dalam bentuk PDF. Ya, karena yang namanya bentuk DWG atau CAD, tentu harus kita bayar jasa upah orang yang sudah mendesain bangunan tersebut. Oke, teman-teman ya. Bagi yang berminat, bagi yang butuh, mungkin bisa dijadikan referensi loh. Siapa tahu, kan gitu. Apalagi buat mahasiswa atau anak-anak STM yang menjadi bahan pelajaran atau tugas kuliahnya. Ya, silakan di-download gambar beserta RAB-nya. Saya berikan, gratis. Ya, silakan di-share bagi juga yang membutuhkan. Teman-teman kadang-kadang tidak sempat menonton video ini atau tidak tahu tentang sudut sipil, share, bagikan. Kamu juga akan mendapatkan pahala. Ya, semoga ini bermanfaat dan link downloadnya ada di deskripsi video. Support terus media sosial dan juga platform daripada sudut sipil. Ada TikTok, ada Instagram, ada Youtube. Ya, semoga edukasi ini bermanfaat dan menjadikan tambahan data dan pengetahuan bagi kita semua. Khususnya bagi saya sendiri. Oke, semoga bermanfaat sekali lagi dan salam sudut sipil.